BK bilang saya gak mau PD Perjuangan yang mengusulkan saya, karena keputusan PD Perjuangan mengusulkan saya sebagai presiden, saya gak mau dikoreksi itu. Akhirnya kita pake lah PKB, Matori. Matori lah yang kemudiannya mengusulkan si Paripurna, mencalonkan BK jadi wakil presiden. Kalo ibarat kita itu beli motor bang, atau beli mobil, kira-kira kan kita harus merawat bang, dipoles lah mobilnya dan sebagainya. Pas ke Bumega terpilih, dan waktu itu udah PD Perjuangan katakan, abang di luar struktur, apakah masih memoles bang untuk wah ini harus bagus di partai ini? Karena beban moral udah memenangkan itu bang. Sebenernya gak memoles lah hebat kaki. Kita figuran-figuran. Inilah aku suka hebang pandai. Gak benar, kita figuran-gak. Figuran tapi yang menentukan. Aku aja gak pernah, oh pernah aku ikut di DPP. Lima tahun-tahun berapa itu, 2010-2015. Kemudian waktu aku ketua DPP, Mbak Lelo ketua DPD Sumatera Utara. Mbak Lelo gubernur lagi, anak tokoh terkenal lagi, Pardede. Dede-Pardede pendiri partai di Sumatera Utara. Rudolf Pardede ini ketua DPRD. Nah kemudian, dia memaksa dia dicalongkan jadi gubernur. Mereka tidak setuju. Karena dia punya masalah, tuali jajah lah, tuali apa, segala macam. Nah kemudian, saya dituju oleh Taufik yang memegang untuk jadi ketua di sana. Tuan Taufik, udahlah kau kan anak Medan. Gitu kan, niru. Udah siapa lagi? Kau lagi pegang. Taufik juga, Mega juga gitu. Udah pandai aja yang memegang. Nah, saya pegang lah itu, gak tau jadi perkepanjangan sampai 8 tahun. Bukan 5 tahun gitu loh, perkepanjangan. Karena waktu itu, jadi gini, terkenal sama Mega, satu-satunya provinsi yang paling sering ribut, bekelahi dan segala macam, itu Sumatera Utara. Jadi waktu dulu melantik Rudolf, itu kita pakai pesawat antibi dari Polonia ke Danau Toba, mendarat di laut, di Danau Toba. Karena jalan darat udah dikepung. Udah dikepung. Udah dikepung, ngeri tuh. Itu, itu waduh. Kenting-genting. Jadi satu ketiga, aku ajak Mega untuk ada satu raker, rakerda, supaya dia yang membuka. Gamin gak, Pan? Gak ada huru hara. Gamin. Satu gelas aja jatuh, berhenti kan saya. Pecat saya. Betul ya? Baru datang dia. Itu gawat, medan itu masih bagian ribut lah. Main, dikit-dikit main. Aku aja sebagai ketua, dilempar pakai asma, aku udah pernah. Itu, itu betul-betul apa, daerahnya yang paling keras seluruh Indonesia. Gitu loh. Nah bagaimana menaklukkan itu, bagaimana mengapakan itu. Nah kemudian, jadi Taufik yang tahu saya, Baga, sekalian macam, biarlah ini paskin-pas mega. Jadi dia bilang, biarlah aja, biarlah jalan-jalan pandai. Pandai aja yang ini. Wah, itu jorokin aku ini. Jadi, jadi kembali lagi ke peranan Taufik, itu lobi-lobi dia, bagaimana Mega kemudian, yang paling kritikal lagi, waktu Mega, buatulung hambek, gak mau, dan segala macam, waktu kalah dengan Gus Dur. Ya kan? Bagaimana kita bicara sampai pagi selalu-selalu, sudah lah, kita ambillah WAPRES. Gitu loh. Nah bagaimana? Pokoknya kalau Mega bilang, saya gak mau PD perjuangan yang mengusulkan saya. Karena keputusan PD perjuangan mengusulkan saya sebagai presiden. Saya gak mau dikoreksi itu. Akhirnya, kita pakai lah PKB. Matori. Matori lah yang kemudiannya mengusulkan, di Paripurta, mencalonkan Mega, jadi wakil presiden. Wah, itu strategi ya Taufik. Tapi itu sepengetahuan Mbak Mega, Pak? Setengah iya, setengah tidak. Karena kenapa bisa bilang setengah iya, setengah tidak, karena udah tahu sikap Mega. Akhirnya lembut juga hati dia, mau jadi wakil presiden, tetapi dengan syarat bukan PD yang mengusulkan. Gitu loh. Kalau kita carilah siapa yang paling bisa, Matori. Waktu itu PKB. PKB intinya. Waktu itu kan gue seluruh, jadi apa ya. Tapi apa itu sudah ini, Bang? Artinya, Abang dengan Pak TK itu kan punya cita-cita untuk Mbak Mega jadi presiden, Bang. Iya, betul. Dan waktu itu Mbak Mega juga gak tahu obrolan ini. Abang dan Pak TK berjanji untuk menjadikan Mbak Mega sebagai presiden. Dengan akhirnya waktu itu Mbak Mega jadi presiden, apakah sudah tercapai, Bang? Ya, sebenarnya, itu destiny apa gimana ya, takdir. Artinya begini ya, kan di luar dugaan kita sebenarnya, dia tidak wakres. Iya, iya. Dia jadi presiden dong. Iya, iya. Itu yang berkali-kali saya bilang, kalau gak karena pengkhianatannya Akbar Tanjung, ketua Munggolkar, betul-betul dia konsekuen dengan janjinya salah satu kursi untuk Mekah, Mekah udah jadi presiden. Tapi kemudian jadi wakil presiden. Kemudian, di Mbak Zul kan lah Gus Dur. Jadi, Mekah itu jadi presiden tuh kecelakaan. Loh iya kecelakaan. Kalau dalam percaturan politik, bukan by design. Begitu loh. Nah, kemudian waktu itu, sebenarnya, Mekah sendiri sudah gak peduli. Sudah gak ada inilah. Kecewanya bukan main, bukan main main Rais, kalau tidak dia sangka Akbar. Betul-betul mengapal itu. Betul-betul, biang-biang yang mengecewakan. Disitulah kemudian, Taufik dengan sabar, mengapakan Mekah. Supaya menerima realita itu. Membesarkan hati Mekah. Dan kemudian, Taufik datang dengan satu optimisme. Bahwa itu akan kita bisa capai. Gitu loh. Jadi, artinya, ada confidence yang dia tanamkan, bahwa mengalah untuk menang. Jadi, tidak ikut. Artinya, tidak terpilih waktu itu. Karena, di syah nabi dengan ini. Tapi, jangan patah arang. Jangan ini gitu loh. Nah, disitu aku lihat, kekaguman saya, Taufik bisa meyakinkan Mekah. Gitu loh. Dan akhirnya mau jadi wapres. Yang mau jadi wapres. Wah, itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Wah, Mana kalau, kalau Mekah itu kan, kalau bernegosiasi, kalau berunding, mukanya kereng. Iya kan, mukanya kereng. Wah, susah lah. Untuk berkomunikasi, apa itu, untuk jadi ramah itu susah. Iya, Bahkan waktu, wapah lama sih. Iya, iya. Gunting, tegang. Kemudian, gak ada yang berani. Apalagi kalau mata yang melotot. Dia menunjukkan ketidaksukaannya, mereka pintar. Iya, iya, iya. Jadi, kadang-kadang Taufik itu mesti ngalah. Dia ngalah lah, dia inilah. Ini akhirnya menjadi pembeda juga, antara Pateka dengan Bumega ya. Iya, iya. Pateka mampu menyembunyikan di luar. Iya, Kalau Bumega lebih ekspresif. Iya, iya, iya. Jadi, kombinasi mereka suami istri, itu terus terang menjadi legasi catatan sejarah. Di Republik ini, saya pikir, bisa aku klaim di seluruh dunia. Nggak ada suami ketua MPR, istri presiden, putrinya ketua DPR. Bayangkan itu rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Iya, kan? Iya, dan nggak ada alasan untuk tinggi hati. Artinya Mega, Puan, dan segala macam, itu betul-betul kemurahan Tuhan. Iya, iya, iya. Nggak ada, nggak ada. Iya, iya, dari satu keluarga, suami ketua MPR, istri presiden, putrinya ketua DPR. Tuhan 32 tahun, nggak punya kemampuan. Tuhan nggak punya kemampuan. Iya, ibu Tini bagian urusan sosial aja kan, taman mini, segala macam. Nggak ada. Iya, iya, iya. Nggak ada gitu loh. Kisah satunya memang. Iya, satunya. Dan kemudian, bagaimana kombinasinya topik dan Mega? walaupun kadang-kadang keras, kadang-kadang saling ini, tapi bagaimana saling topang, sambil ini, dan goal gitu loh. Iya, iya. Itu, 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 itu betul-betul kaya lah. Sejarah politik Indonesia kaya. Iya, iya. Abang yang, abang catat di buku ini nih, bang, itu kan banyak banget ya, bahas tentang Pateka. Bahkan, Pateka bilang ke abang, anakku ya, anakmu juga Pan, tolonglah didik gitu misalkan. Apa namanya, tolonglah bilang ini. Soal hal-hal sensitif misalkan, dan sebagainya. jadi kan, apa kan di UI kan bagian ini, sosial politik nih, apa, di Puan. Jadi, Puan itu juga, Pan, kau kan punya majalah, kau punya ini. Jadi, apalah dia, setahun lah, Puan di Porung Kadilan. Oh ya? Magang. Iya. Magang. Iya kan. Maka gue bilang, eh, jangan asal merentak-merentak, jangan asal ini. Masih itu. Itu, anak friend gue itu. Ibu ya pernah jadi, karena Pak Redaksi, karena Simon ke dia, gitu. Nah, dia, itu, dilatih, dilatih di situ. Nah, kemudian, Bapak, memang ada satu sikap, daripada, Taufik, teman mega, yang sering itu, mengatakan, apa, anak-anakku ini juga anakmu. Jadi, waktu putri, anakku yang paling besar, sekolah, masak di Perancis, di Paris, ke Golden Gate, Mega langsung bilang, Puan, tempat si Ria juga, Ria, dia masak di rumah lho, di kebagusan. Aku mau lihat dia, kayak apa, gitu. Masak sih putri, ini kebagusan. Apa yang permintaan, Mega makan, mau di tes, gitu loh. iya, iya, itu, iya kan. Nah, kemudian, siapa, Putra juga, dekatlah, sama, sampai, sama Mega, sampai, nah, demikian juga, Taufik. Anakku, anak kau juga, Pan, gitu loh. Ini apa. Jadi, satu ke tiga, karena si Putra itu, aku pernah masukkan di, pendidikan yang short course, di LPPM, itu kan ada kayak, menu itu, problem solving, minaut, pelajaran manai apa, SWOT, pelajaran apa kan, bisa diambil tiga bulan, enam bulan. Aku mau anak dua ini, masuk ke situ. Anak yang memegang saya, sama Prananda. Mega setuju, Taufik setuju. Aku masukin lah, di mentek raya itu, mereka. Di tengah jalan, kabur-kabur. Gabur-kabur. Bolas-bolas. Woi, itu diadili, Mega di meja makan. Aku di situ, sampai kikup aku. Udah lah, jangan terlampau. Marailah mereka dua. Kamu ini, kamu dengar, Om Pandai, Om Pandai sudah bilang kamu dua, Kamu gini, gini, gini. Akhirnya, udah keluar, karena bicara dengan Om Pandai. Aku jangan nasehatilah, segala macam, mereka habiskanlah itu. Kenapa perlu itu, kenapa ini. Karena semula, peran Nandai ini, tidak tertarik dengan politik. Apa itu politik? Untuk apa itu politik? Jadi, kalau mereka duduk-duduk di pos satpam itu, ngorokok-ngorokok, aku ajak, eh, masuk ke dalam. Dengar dong, ikut dong, gini apa. Enggak lah, Untuk apa itu politik, Om? Untuk apa itu? Sekarang, dia getol. Iya, iya. Itu pengalaman, iya, pengalaman. Nah, kembali lagi tadi, satu ke tiga, apa, buah, mega, sama buah, apa, Taufik minta aku, untuk, ngasehati, Tuhan. Gitu. Wah, jangan aku dong. Jangan padupan, dia kan juga anak kau. Kau lah yang, apa ya, taulah yang negor dia, taulah yang apa ya, bicarain dia. Mbak, ngulang-ngulang mega, oh, aku disuruh Taufik? Gini. Iya lah, siapa lagi yang mau didengar, kalau gak pandang. Gitu. 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 Aku ingin lah, gitu loh. Artinya, jadi, si Taufik juga, berkali-kali, paham, titip Puan ya, kami dibantu Puan ya, jadi Puan ya, gitu loh. Jadi, maka kadang-kadang, kalau aku godain Puan, kalau aku, eh, aku dapat telepon dari Kalibata dulu. Kalau gak, aku malas juga. Aduh om, jangan bawa-bawa Kalibata lah. Aku ditelepon dari Kalibata. Iya, 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 iya. Pan, kok kau gak perhatikan anakku lagi, Pan? Tapi ada pesan khusus gak, Bang? Dari Pak Taufik, untuk Mbak Puan, di dalam perpolitikan ini? Kalau dia terus serang, apa, mudah terbaca, dia menginginkan, Puan itu, dalam karier politiknya, berkembang, dan saya pikir, kalaupun, apa, ya suka-suka telepon-teleponan juga, aku sama Taufik gitu loh. Artinya, puncak ketua DPR itu, gasyat. Iya, iya, iya. Gasyat itu. Setingkat dengan presiden. Bukan saja protokolernya, kewenangan kekuasaannya. Itu aja, berasa, berbahagialah dia, sebagai Bapak. Mega juga berbahagialah, sebagai Ibu gitu loh. Iya kan? Jadi, apa, aku sendiri, apa yang sendiri, bukan terharu, agum, atau ini, rasa syukur gitu loh. Bukan basah-basi. Iya kan? Karena aku lihat dari kecil, aku lihat dari, akhir balik, aku lihat bagaimana keluarga ini, bagaimana suka-dukanya, bagaimana ininya gitu loh. Bisa sampai begini. Jadi, aku juga sering mengatakan, gak ada yang disombongkan gitu loh. Gak ada yang dinikan. Untuk di, betul-betul itu anugerah. Iya, iya. Anugerah dari Tuhan. Iya. Iya, iya, iya. Betul Bang. Balik lagi mungkin ke soal politik, ketika Pak Taufik dan Bang Panda, benar-benar berkecimpung, di dalam partai gitu. Apakah ada yang, ada kolaborasi-kolaborasi besar juga, yang dilakukan, misalnya selain Cikolilo tadi, kemudian menjadi, ketua, Sobatra Utara. Ada hal lain gak Bang? Berserah kan, abang buat peraturan kah, atau asal. Saya juga diberikan ketua fraksi. Oh. Sempat juga ketua fraksi. Sempat juga ini. Ya, jadi, saya lihat, perjalanan partai ini, semula kan, ada di struktur namanya, Dewan Pertimbangan Pusat. DPRPU. DPRPU itu, ketuanya Taufik. Kemudian, duduk dari situ para senior. Ada DIPIO, ada Sabang, ada siapa, duduklah di situ. ada Franseda, duduk di situ, di Dewan DPRPU ini. Nah, karena, aku juga waktu itu DPP. Jadi, karena rapat, suka kemudian, DPRPU ini, terlampung ngajar-ngajar kita, intervensi ke kita, itu, kemudian juga ini, dibubarin lah itu DPRPU. Dibubarin? Iya, iya, iya. Dibubarin DPRPU itu. Gitu loh. Jadi, gak ada lagi DPRPU. Itu terjadi, gitu loh. Beberapa kali tuh, Abang ngomong bahwa, PDI Perjuangan, sudah selesai dengan isu Sara, Bang. Beberapa kali juga, Abang bilang, waktu dulu, PDI dan PDI Perjuangan, ada modal dasar, untuk anggota baru, Bang. Iya, apa yang, Abang bisa ceritakan, dari ini, Bang? Atau, abang punya jaminan, jaminan apa nih, kok, bisa mengatakan, PDI Perjuangan, selesai dengan Sara? Jadi gini ya, aku sendiri, aku sendiri, lihat, seperti Taufik, itu betul-betul nasionalismenya, keindonesiaannya, hampir tidak pernah kucium, atau kuliah, gelagat dia, yang sukuisme. Gitu, Pak. Dengan, bukan saja dia, Flamboyan, artinya, final udah itu. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Madura, mau dia, Flembang, mau dia Batak, itu, itu tidak menjadi, permasalahan. Itu tidak menjadi ini. Iya, itu betul-betul apa. Jadi kalau dia, gaung-gaungkan itu, NKRI, Negara Kesatuan Rulutupinat, kemudian, dia inginkan Pancasya, kebinekaan, apa-apa itu, itu, dalam totalitasnya, bukan bahasa-basi. Bukan bahasa-basi. Dan dia, dan dia juga, sikap dia, kalau ada musuh-musuh politik, dan segala macam, dia tetap, buka dialog. Dan tetap bukan, bukan saja dialog, dia berusaha untuk merangkul. Iya, iya, iya. Iya, itu saya lihat, betul-betul ada karakteristik, sama dia, yang itu. Nah, beda kalau Mega, Mega kalau, udah gak suka sama orang, insalannya lah, pekong, pecakongsi. Pecakongsi. Iya kan? Sama Rini, lihat dulu. Kemana-mana sama Rini, kemana-mana Rini. Abis itu pekong. Iya, iya. Kemudian, ada beberapa banyak contoh lah, yang kemudian, yang, nah Taufik gak gitu. Banyak hal-hal, yang kemudian itu, dineutralisir oleh Taufik. Itu berarti, dia meminimis musuh. Iya. Dan Mega diuntungkan. Iya, iya. Itu loh. Iya, iya. Jadi, artinya, itu kelihatan tuh. kalau Mega gak suka sama orang, ekstrim. Iya, iya. Dia betul-betul ekstrim. Sama sekali. Ngomongin, ketemu, atau apa sama sekali. Enggak gitu. Nah, Taufik gak ada itu, sifatnya itu. Iya, iya. Bahkan, manfaat kebaikan dari Pak Taufik, bukan hanya didikmati oleh Mbak Mega. Dengan Mbak Puan juga sama Bang. Belum lama juga, Ketum PKB itu kan mengatakan bahwa, ya saya waktu aktivis, saya diurusnya sama Pak Taufik, Puan adik saya gitu. Artinya berkah itu akhirnya mengalir sampai hari, meskipun Pak Taufik juga udah. Udah perhatian ke anak muda juga. Jadi sama itu dengan siapa? Di Budiman Tujat Miko. Dia suka datang ke kebagusan. Terus kacamatanya waktu itu udah pecah. Udah ini. Iya, iya. Taufik ingatin aku. Puan, ganti tuh kacamatanya, Pak. Apain tuh. Itu loh. Iya, iya. Jadi sama seperti perhatiannya, Mas Sinton, Pak Caripu, itu termasuk yang dipesarkan. Mega, Taufik itu. Kantornya juga dikasih di Cikini itu. iya, iya. Iya kan? Hadian, semudian. Banyaklah, yang muda-muda itu. Tumur datang ya, Pak. Dan Taufik senang sekali, yang muda-muda ini. Kadang-kadang gue keberatan juga, kayak udah ngajari-ngajari gitu loh. Kau jangan kayak besar kepala dia, Vick. Iya, iya. Jangan kau ini. Bukan begitu, Pak. Tidak juga pernah seperti mereka. Iya, iya, iya. Lahir dari aktivis. Iya, seperti mereka. Dan apaan dia membina anak muda itu, dan itu kelihatan sekali. Dan menonjol gitu loh. Jadi apa, jadi orang-orang yang, diperang. Iya, iya, iya. Jadi nama-nama yang tadi abang sebutin, tokoh-tokoh muda waktu itu, Bang. Iya, iya. Menurut, apa, menurut beberapa orang juga mengatakan bahwa, ketika main ke kebagusan, itu selalu ditanya, kamu dari mana? Kata Pak TK kan. Kongkosnya berapa? Terakhir diganti oleh Pak TK. Iya, betul, betul. Iya, bang, begitu, bang. Wah, itu dia sosial sekali. Iya, iya, betul-betul sosial sekali. Jadi, apa ya, apa ya, membantu orang, ada yang dia nasihatin aku. Ada dua hal, PAN, gak boleh tahu menghindar, gak boleh tahu mengelak. Apa, kalau ada keluarga, ada orang, bicara soal sekolah, anaknya, kemudian soal sakit. Itu wajib hukumnya, Bang. Oh, ingat betul lagi, soal. Itu nasihat Pak TK kan. kalau sudah urusan sekolah. Tapi, kalau sekolah, jangan kasihnya sama bapaknya. Kenapa tuh Pak? Kasih ke sekolahnya. Biar gak, ini disalahgunakan. Aku lihat dia lakukan itu. Dia panggil staffnya, dia bantu, datangin SMP Negeri sana. Datangin ke apa gitu. Benar juga, pikir gue, ya bapaknya ini gak dikasihnya, ada urusan apa dia gitu loh. Itu ilmu yang diajarin aku. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Bantu kalau kau bantu, hanya sekolah, jangan kau kasih orang tuanya. Kau bayar, kasih. Oh, apa lagi suhu orang. Pokoknya, jangan diri. Dia benar juga, pikirnya. Tepat sasaran. Iya. Benar. Artinya, dia pun akal-akal tipu juga. Dia tahu juga gitu loh. Kalau ini Bang, apa namanya, ada gak sih Bang, cita-cita Bang, dengan Pateka, waktu masih hidup ya, beliau, belum almarhum, yang belum tercapai, sampai hari ini Bang. Iya. Dalam konteks, kebesaran pedi perjuangan, dalam konteks, Bumegas baik itu umum juga. Atau mungkin dalam konteks, kebangsaan juga. Iya, iya. Oh kalau itu, terus terang, bukan kita terhibur, atau kemudian, kejap tegangan. Dengan diterimanya, empat pilar ini, sebenarnya secara kebangsaan, secara politik, sudah satu kemenangan yang besar. Tinggal sekarang memeliharanya, menjaganya, mengapanya. Nah dari segi partai, terus terang aja, sistem di partai, mekanisme di partai, dan kemulian, setiap periode disempurnakan, anggaran rata-rata rumah tangga, partai ini pun betul-betul settle, tidak lepas dari tangan dinginnya Taufik. Tidak lepas dari tangan dingin dia. Dan dia, kadang-kadang, suka bisa sampai konflik, band trok juga sama Mega, mengenai, menentukan seseorang itu, masuk apa tidak. Taufik bilang, enggak, jangan dia, enggak, aku mau dia. Itu terjadi, bahkan berkali-kali. Tapi kemudian, bisa dicari solusi, bisa dicari salah satu pihak, ngalah, salah satu pihak. Selain bentrok penempatan seseorang, saya juga jadi ingat tuh, bahwa Bu Megan dan Pak Taufik, pernah bentrok juga, saat Pak Taufik menjabat, sebagai ketua MPR, dimana waktu itu, PDI Perjuangan, posisinya tuh, sebagai partai oposisi. Nah itu, pasti ada konflik yang terjadi dong, Di jaman SBY waktu itu, Bang. Iya, di jaman SBY. Jadi, waktu itu, terus terang aja, Mega merasa, bahwa, dia jadi ketua MPR itu, anda kutip, karena sokoan, dari SBY. atau karena, dipasilitasi oleh SBY, bisa jadi ini. Tetapi, Taufik waktu itu, sangat-sangat cerdas. Usaha-usaha mau ke, itu orang-orang SBY, atau pihak yang berendah, di jika ini, waktu itu, ada satu kalimat, yang dikatakan oleh Taufik, saya mau jadi ketua MPR, kalau aklamasi. Gitu loh. Itulah yang menjawab, kekhawatiran Mega. Iya, 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 iya. Gitu loh. Dan itulah yang membuat, Mega menerima realita ini. Iya, iya. Itu dia berpikir ke situ tuh, wah pusat, saya juga gak wali dipikir ke, aku gak dipikir ke aklamasi. Iya, iya, iya. Gitu loh. Itu berarti semuanya, fraksi di DPR, DPR memilih, memilih dia. Gak ada voting. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Misalnya PKS gak tuju, atau PBB gak ini, kemudian Polkar, atau apa, gak ada. Iya, iya. Aklamasi. Udah. Mega gak bisa bikin apa-apa. Iya, iya. Aklamasi. Udah aklamasi. Iya, iya. Bukan maunya SBY. Iya. Bukan maunya ini gitu. Iya, iya, iya. Abang disitu beroperasi juga bang? Hah? Abang operasi juga disitu? Aku ketuk fraksi waktu itu. Iya, iya. Aku ketuk fraksi MPR. Dari PDI Perjuangan. Gitu loh. Jadi yang keliling abang itu, untuk sakret bikin aklamasi. Gitu loh, lebih-lebih, lebih apalah. Aku udah tahu, suasana kebatinanya Mega, suasana kebatinanya. Taufik, udah lebih mudah aku. Iya, iya, iya. Dan kemudian Taufik udah ngajarin aku. Kan, kalau aklamasi ini. Mega juga setuju kalau aklamasi. Udah. Iya, iya. Nampaknya memang kurang pas ketika Bang Pandang ngomong bahwa saya ini figuran gitu. Pemirat itu tak berat. Figuran lah. Yang nyusul skenario. Enggak, enggak, enggak. Figuran, figuran. Enggak, enggak, enggak. Aduh, setelah Pak TK wafat Bang, ya 2013, kenar 20 tahun waktu itu ya, sebenarnya banyak diantara kita, anak-anak muda juga, belum mengenal. Belum begitu mengenal. Siapa sih Pak TK gitu Bang ya. Artinya, ini, apakah ada yang pengen menutupi Pak TK gitu Bang? Atau bagaimana pandangan abang? Bagaimana gue? Bagaimana pandangan abang, anak-anak muda jam sekarang ini, enggak kenal Bang. Pak TK itu siapa sih? Jadi, aku sendiri terus terang. Sudah 4-5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah. Saya sempat juga menegur di internal. TK itu hampir hilang di peringatan Uth itu. Gambar dia, slide dia, apa dia. Itu loh. Jadi, bukan saya mengidolakan dia, atau mengkultuskan dia, atau mengatakan dia. Dia adalah sejarah yang tidak dapat dipitahkan atas kebesaran PD Perjalanan. Iya, iya, iya. Atas kebesaran Megawati. Iya, iya, iya. Megawati, kalau jujur, dia betul-betul berterima kasih, berhutang buli. Cuma karena kami bertiga, kalau keakerapan itu, mereka itu hampir tidak pernah bilang ke aku, Sofi, temanmu. Oh, panggilnya temanmu gitu. Iya, iya. Aku teman-temanmu. Iya, iya. Mbak, kalau aku datang ke rumah, oh, temanmu di belakang. Oh, temanmu ini. Iya, iya. Jadi, waktu beliau mendampingi Mega, mendampingi jenajah, Sofiq turun dari Hercules, di Halim, meninggal dari Singapura. Aku dekati Mega, Mbak, Mbak ngomong, Pak, temanmu udah pergi. Sedih banget ya. Temanmu udah pergi. Iya, iya. Jadi, apa, lu kan lebih apa dengan dia daripada maku. Iya, iya. Ada macam-macam multi-tapsir. Kalau foto ini, kalau foto ini bisa di multi-tapsir juga, ya? Iya, ini foto di timur-timur nih, Bang. Likwisa. Lati kita tampilin. Tahun 94 ini. Ini ada Pak Taufik, ada Bu Meganya juga ini. Tapi Pak Taufika jauh-jauh nih, malah Bu Meganya yang ngeganteng tangan Abang ini, Bang. Ngeganteng tangan Abang ini. Agak dekat, Bang. Agak dekat, Bang. Dengan Mike, Bang. Itu karena suasana kebatin. Apa yang bisa diceritakan dari foto timur-timurnya, Bang? Ya, memang satu periode aku dengan Mega akrab. Satu periode. Ada satu periode, gak akrab lagi. Gak akrab lagi. Sekarang lagi akrab, Bang? Sekarang lagi akrab gak? Akrab, Pak. Ini lagi akrab, gitu loh. Iya, iya, iya. Dia gandul tangannya. Pak TK-nya jauh banget lah gitu, Bang. Sudah mempercayakan kali, Bang? Iya dong, dia percaya friend-nya Panda. Tapi di buku Bang Panda juga ada tertulis bahwa Ibu Mega itu adalah wanita yang lebih banyak menangis di bahunya Bang Panda. ketimbang istri apa malah, Bang? Katanya, Bang. Ayo, bisa aja. Karena mungkin kan kalau ada apa-apa sama Pak Taufik misalnya atau dengan anaknya atau dengan keluarga curhatnya ke Bang Panda. Betul kak itu, Bang? Setengah iya, setengah tidak. Jadi gini, kadang-kadang kan mereka ini kan juga lucu juga kakak berat. Pan, udah dengar Rahma gak punya suami yang baru? Setelah pisah dengan dikit kerap dong. Ya udah, aku udah ketemu. Udah pernah gaji makan malam. Oh dong, kenalin nama aku dong. Ketik gitu kan. Ketik. Kenapa? Aku belum tahu. Yang kayak apa suaminya. yang kombes. Aku bawa lah waktu itu kita di batu tulis. Kenapa peristiwa itu jangan lupa aku. Pas saat itu televisi siaran langsung Lady Daik yang tabrakan di trongan itu. Jadi agak kekakuan dengan Rahma datang itu ternetralisir dengan nonton itu. Gitu loh. Nah satu ke tiga aku gaguh Rahma. Karena Taufik itu juga sangat concern ingin adik-adik iparnya dengan istrinya itu kompak. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kita komplotan. Gimana mengapain. Gimana. Gimana. Gitu. kita berkata marah sama ah berkata meja dong makan di sini. Terti berkata mau dia datang. Datang. Benar. Berkata pasti dia mau datang. Jamin ya. Jamin. Selama Mega jadi presiden, baru itu aku naik mobil sama dia bareng, satu mobil, dari Teguh Umar ke Jaga Kakak. Kau ikut aku, awas jangan sampai malu aku disana ya. Seharusnya Taufik duduk di mobil itu, malah abang aku. Jangan dipermalukan aku disana, aduh enggak lah adikmu itu baik sekali, sayanglah sama kakaknya. Diliput terse waktu wartawan banyak waktu itu. Taufik soleh kasih, ada yang kurangga makanan, ada yang apa enggak. Artinya dia sendiri juga menikmati. Dia menikmati. Jadi kita kadang-kadang komplotan gitu mereka enggak tahu. Dia enggak tahu, dia enggak tahu kalau dia enggak ada ini. Sudah ada rencana berdua. Jadi kadang-kadang kita apakah yang intinya bagaimana mereka kakak adik biar lebih akrab. Jadi satu ketiga, kira-kira baru belum setahun lah berkahwin dan nega. Terus dia bilang, wah ini keluarga Taufik banyak juga ya. Kakak beradik, mereka kan sampai sembilan dulu kakak beradik. Sepertikah aku juga kan. Aku enggak sangka mereka banyak. Aku bilang, eh Vick, lu ngomong gini lu. Terus gimana? Enggak, dia tahu tanggung jawab kau besar. Janganlah anakmu keleleran. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enaklah. Iya, iya. Tapi abang melihat perkembangan Mbak Mega dan peri perjuangan hari ini sampai sebesar ini bang. Menjadi partai pemenang. Gimana bang? Banggalah. Banggalah karena tahu suka dukanya, tahu pahit getirnya, tahu perjuangannya. Dan kemudian juga ada cita-cita waktu itu walaupun dianggap itu misteri. Taufik itu keceplosan ngomong. Kalau dia meninggal dalam posisi yang ini. Yang orang yang dihormati. Hebat kali kau bisa ngatur kematian gue. Hebat kali kau, kan. Iya, iya. Waktu di MPR itu bang. Iya. Jadi dia meninggal dalam posisi ini. Yang terhormat gitu. Iya. Apakah Kapolri, apakah ketua MPR, apakah ketua MPR. Pertama Presiden posisi ini. Dan itu benar terjadi ya? Iya. Dan aku bilang, kenapa aku sampai berpikir jauh gitu. Bukan begitu. Maka waktu pemakaman dia apa mau. Aku kan ngobrol sama dia, suruh di makam. Bercapai juga cita-citamu. Iya, iya. Dan kemudian ada kebanggaan lah dengan suka-duka perjuangan dia pahit jadinya. Pertama Mega, itu yang saya bilang tadi. Ada keluarga di Indonesia ini. Suaminya ketua MPR, istrinya Presiden. Anak satu-satunya perempuan jadi ketua DPR. Iya, iya. Aku bayangkan tuh anugerah Tuhan. Iya, iya dong. Dan mereka harus bersyukur itu. Iya kan. Membuat dia jadi pongah loh. Iya, iya. Kalau sampai dia jadi pongah, aku sedih gitu loh. Iya kan. Artinya, itu betul-betul dengan suka-duka, dengan tangisan, dengan ini. Iya, iya. Nah, jika. Jikalau. Pak Taufik Emas ada di sini saat ini hadir gitu di depan Abang. Kira-kira Abang tuh apa sih yang mau disampaikan gitu? Oleh? Oleh Abang. Sebagai sahabat kepada Pak Taufik Emas. Melihat perkembangan selama ini juga. Kalau ada, lagi ada dia di sini. Anda di sini ada Pak TK. Anda di sini ada Pak Taufik Emas. Masih ada. Aduh, Fik. Kita kehilangan. Kenapa, Pan? Nggak ada lagi yang nasihat di Mega. Nggak ada lagi teman-Nam Mega. Seperti bagaimana untuk Taufik. Gitu loh. Kalau kita kan figuran-figuran kan. Lagi-lagi. Fikuran-figuran ya kan. Aku agak nak pakai dia. Artinya banyak kulihat yang Taufik itu lost. Mega itu lost. Karena tidak ada yang very close lagi bersama dia. Bagi Taufik. Tapi misalnya ucapan. Coba Jokowi kalau nggak ada PDI. Mana jadi apa kamu. Gitu-gitu. Omongan-omongan kayak gitu tuh. Itu bukan khasnya. Mega itu. Gitu loh. Sehingga terkesan. Coba ya. Aku nggak mau tukang Paso. Atau tukang. Nggak ada itu. Mega lain ini. Gitu loh. Artinya sangat berasa. Peninggal Taufik. Sangat takut. Yang sangat apa. Merasakan. Langsung aku merasa apa tuh. Semacam satu kerinduan. Siapalah di tegumar teman dia. Siapalah apa dia. Yang mengingatkan dia. Siapa mau apa itu. Jadi. Banyak hal. Yang sebenarnya. Dia sendiri. Mereka sendiri. Sudah mensyukuri. Gitu loh. Dengan ketokohannya. Perannya. Dan sebagainya. Itu ya. Betul-betul. Ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus terang aja. Ketokohannya. Kalau bukan rahasia. Sering terjadi. Pan. Kau lah yang ngomong. Pan ngomongin sama mereka. Enak aja. Kau enak yang ngomong. Gak kau lah yang ngomong. Itu. Itu banyak kejadian itu. Banyak kejadian. Gitu loh. Kadang-kadang mereka bertikai. Bertikai. Konflik. Apa. Itu. Sering itu. Jadi. Berbeda pendapat. Berteras. Itu. Abang yang menengahi tuh. Ya. Aku. Aku tengahin lah. Jadi. Pernah satu ketiga. Itu. Konflik. Mereka. Sampai topik. Ya. Apalah. Pergi menjauh. Terus. Apa. Kenapa. Aku bilang. Mereka. Masa. Aku lah satu-satunya. Anak Bung Karno. Yang paling goblok. Paling tolol. Kenapa tuh bang. Kata topik. Topik bilang begitu. Ya kan lagi. Kalau ada diskusi politik. Segala macam. Kan tajam ini. Kalau topik ngomong. Ya. Sampai keramah tamahan. Dia tajam. Ya kan. Terus. Langsung nikam. Ada bakat sama dia itu. Terus. Kenapa. Ya. Aku bilang paling goblok. Paling tolong anak Soekarno. Siapa yang ngomong gitu. Hei. Teman kau itu ngomong. Ngetik. Gue berdebat aku. Gue berdebat aku. Gue ribut aku sama Topik gitu. Iya. Terus kalau aku mau ribut sama dia. Mau keras sama dia. Enggak konsekuensnya. Mega. Jangan keras. Keras bang. Dia baru operasi jantung. Gitu. Lu gimana. Gue berada salah. Gimana. Dalam hati gue. Itu. Bang. Jangan kalau kau ngomong sama Taufik Jangan kau kerat-kerat Jangan kau aja ribut Enggak aku mesti ribut Aku mau bekerai sama dia Dia baru operasi jantung loh Ini definisi Benci tapi cinta itu Bang Terakhir Bang Kasih satu kalimat untuk Mbak Mega Bang Apa? Tadi untuk Taufik kan Satu kalimat untuk Mbak Mega nih Bang Mega Tetap gembira Supaya juga Jaga kesehatan Ya kan pekerjaan besar kita masih banyak Dan semoga anak-anakmu Jadi orang Anak-anakmu bisa Mengembirakan Ya kan cintunya cantik-cantik Itu aja dari saya Berarti dari seluruh cerita Bang Pano ini Bisa ditimpulkan bahwa Kalau tidak ada campur tangan Pak Taufik Kemas dan Bang Panda Mungkin PDI perjuangan tidak sebesar sekarang Dan juga mungkin Suksesi Ibu Mega Menjabat sebagai ketua umum 24 tahun itu Tidak akan ada Enggak Enggak betul itu Enggak 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 Dalam pertumbuhan Artinya begini ya Kepahitan-kepahitan yang dihadapi Mega juga tidak Tidak sama Bayangkan dia diusir Tidak boleh sekolah Diciptakan satu suasana Yang lagi Mekar-mekar animonya Dia mau ini Dikeluarkan dari Bandung Dari IPB Coba dia masuk di UI Di sini Psikologi Diciptakan Itu pahit Betul itu Kepahitan betul Pas dia lagi Apa Mana Apa Sayang ya Waktu dia 168 Itu 1968 Dia tahu Aku sama topik Kan di penjara Iya kan Berarti Saya tahu Pasti suasana Waktu dia menikah Itu juga Bukan suasana Yang Yang Depresif Iya kan Depresif Dan kemudian Suaminya meninggal Lagi Iya Perjalanan Apa Dia Dan Kadang-kadang Adiknya Ngelawan-Ngelawan Dia lagi Ini gak mudah Dalam apanya Itu Dan dia juga Mengalami pengkhianatan Pengkhianatan Dan dia juga Mengalami Ditinggalkan Gitu loh Iya Jadi Jadi Gak Ini Gak Kalau saya Lihat Apa yang Pahit juga Dialami topik Apa yang Pahit Dialami mereka Kemudian Kemistri mereka Saling mencintai Saling menyayangi Kemistri mereka Gitu loh Iya Tapi Saya tetap Pakat bahwa Di balik Kuatan Enggak 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 Saya Saya Kebetulan Sama Tobi Kebetulan Saya di Universitas Bung Karno Yang secara Psikologis Dekat dengan Keluarga Bung Karno Itu Kebetulan Kebetulan Bukan Karena Hebat Aku Jangan Balik Balik Tapi yang jelas Abang bukan Figuran lah Bang Bukan Figuran Sutradara Figuran Oke Ini Tampaknya Cerita tentang Bung Beko Juga menarik Nanti Kita akan Lanjutkan Di episode Podcast Selanjutnya Oke Bang Pandai Terima kasih Sekali Ceritanya Menarik Tentang Taufik Emas The legend Dan Bang Pandai Nambah-Nambah juga As a legend Baiklah Sampai jumpa Di episode Podcast Keadilan Selanjutnya Ingat Keadilan Bukan untuk Dikatakan Namun Untuk Diperjuangkan Salam Sampai jumpa